Tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengananyaan yang menyebabkan kurban meninggal dunia yang dilakukan pada kegiatan Dikshar Prahadi Patria ke-36 Kursus Mahasiswa Siaga Batalion 905 Jagal Abilawa Universitas 11 Maret periode 2001 dan atau karena kelaliannya kealfaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia Pasal yang disanggapkan terhadap kedua tersangka ini yaitu pasal 351 ayat 3 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 359 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara Kemudian hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik sub-reskrim porsasrakarta telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 26 saksi dan kita juga melakukan pemeriksaan ahli termasuk ahli forensik dan ahli pidana serta berdasarkan hasil otopsi serta hasil gelar perkara yang dilakukan pada hari cuma tanggal 5 November 2021 maka penyidik sub-reskrim porsasrakarta menetapkan dua orang tersangka atas tindak pidana ini yaitu inisial NFM selaku komandan latihan ya tersangka NFM ini melakukan pemukulan dengan senjata replika ya dengan cara dipopor serta melakukan penamparan pada saat kegiatan alarm steering kemudian yang kedua tersangka kedua yaitu inisial FPJ tersangka ini selaku kepala perupus ya dia melakukan pemukulan setelah kegiatan replika dengan menggunakan matras ya dengan menggunakan matras kemudian modus operandi kedua tersangka ini adalah korban mengikuti pelatihan kegiatan jika dasar pragladip patria ketiga puluh enam korban siswa siaga batalon 905 jagal abilawa Universitas 11 Maret Surakarta periode 2021 yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 yang dimulai pukul 06.00 sampai dengan hari Minggu tanggal 25 Oktober 2021 pukul 2 sampai dengan 22.00 waktu Indonesia Barat kemudian korban mengalami pemukulan dari pelatihan dengan cara dipopor dengan menggunakan senjata replika keluar sepanjang dan pada bagian hilumnya ya yang digunakan korban serta dipukul dengan menggunakan matras dan penyidik melakukan penimbangan di atas di dinas perdagangan UPT Mitrologi Legal Kota Surakarta sehingga didapat hasil senjata replika keluar sepanjang dengan berat 3.606,88 gram dan helmnya dengan berat 1.170,76 gram sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia kemudian kami sampaikan perlokis perkembangan kasus atau perkara ini yang dilakukan oleh penyidik Satreskim Purwarta Surakarta yang pertama penyidik telah mengirimkan surat ya surat pengiriman berkas tahap 1 kepada JPU ya yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2021 dan yang kedua pada tanggal 30 Desember 2021 dari JPU mengembalikan berkas tersebut karena ada kekurangan berkas ya kekurangan berkas yang harus dilengkapi oleh penyidik Purwarta Surakarta kemudian pada tanggal 22 Desember 2021 penyidik telah mengirimkan kembali penyidik telah melengkapi berkas kekurangan tersebut dan mengirimkan kembali kepada PJU selanjutnya yang ketiga pada tanggal 28 Desember 2021 penyidik Purwarta Surakarta telah menerima surat dari Kepala Kejahatan Ibu Surakarta bahwasannya berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap jauh lagi dinyatakan lengkap atau P21 selanjutnya hari ini pada tanggal 3 Januari 2022 akan dilakukan pengiriman tersangka dan barang bukti kepada JPU setelah press release ini ya pengembangan apabila nanti hasil pengembangan memang ditemukan bukti ya maupun saksi-saksi yang menguatkan tentunya tidak menutup pemungkiran untuk ada penambahan tersangka kembali ya itu kira-kira ya persoalan ini bintut ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati